Intro Selamat datang di Hellcast, Elektro Hell Podcast Hari ini kita kedatangan tamu, siapa Bang? Drummer 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 kencang, penyiksa drum Tukang siksa drum Salah satu drummer terhebat lah ini Kita sambut Nova S.O.B Cek lu nih, cek 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 Selamat datang nih Tukang cek nih Kita dimana nih Jon? Ini konsep baru nih Bang Hellcast konsep baru nih Apa namanya nih Bang? Coba kasih tau dulu penontonnya Bang Apa namanya? Tuh Apa namanya ini? Apa namanya ini Bang? Hellcast apa? Hellcast Roadshow Ini pertama kali Pertama kali konsepnya di toko Ini toko Elektro Royal Heritage Dan bidang tamunya spesial Spesial lagi Wih matap nih Saya pertama kali berarti di toko nih Iya pertama kali Ada hidangannya loh Percobaan Ada hidangan apa nih Jon? Ada hidangan dari Nagi Susi Sebelah ada tempat makan juga bisa Ngopi-ngopi Kita udah pertama kali coba di toko Heritage di Jalan Veteran Dan di sebelah ada Nagi Kitchen Ini hidangannya Silahkan dicoba dulu Pak Ayo mau dicoba dulu Yang matang Sambil ngobrol aja nanti Iya nanti aja lah Suka B matah nih B matah nih B matah apa nih Gimana kebarnya Pak? Ya Berusaha untuk baik-baik saja Oh iya selamat dulu nih Bang B matah apa nih Kemarin kelahiran Yang kedua apa ya? Iya Cewek apa cowok? Yang kedua cewek Cewek Yang pertama cowok Wih lengkap sudah Lengkap Berarti Bukan KB Gini nih Bukan KB Bali nanti nih Astung Karo bisa KB Bali Gas terus loh Gas Ganas Ganas Oke Sibuk apa Belakangan ini Pak? Kesibukan Selama PPKM lah Kita bilang nih Ada kesibukan apa gak? Gak ada sih Ya kalau kesibukan sebagai Musisi dan drummer Ya pasti Sangat-sangat Dibatasin Maksudnya bukan dibatasin sih Gak bisa Gini lah Gak bisa gerak Seperti dulu Ya seperti itu ya Karena itu sih Karena kemarin fokus sama Untuk kelahiran anak ya Jadi fokus ke keluarga Siaga mah Siaga satu Siaga satu Kebetulan juga Saya emang Di rumah aja Maksudnya Karena Usaha saya di rumah Oh jadi temen-temen yang Ya Timbal-timbal yang melalui mulih Temen-temen yang datang ke rumah Betul-betul Di rumahnya Nova kan Ada ini ya Studio Studio Apa namanya studio nya Pak? Rock the Beat Rock the Beat ya RTB RTB Itu ada studio latihan Pak ya Sama studio Jadi disana kita bisa Ada tambahan lagi nih Makasih Pak ya Udah terakhir ini? Oke siap Terima kasih Ini Ini meteng apa mentah nih? Mentah Oke siap Kamu memang suka Challenge tuh ya Nane Nanti kita akan challenge Makan Makan susi mentah Siapa berani? Kamu berani Bang? Berani dong Ada ini Setannya Tukang sapu Nah disana studio nya nih Bisa apa aja tadi? Kalau Awalnya studio saya Kan basic nya emang Untuk latihan Karena Ide awalnya Karena saya Punya band Serius Band serius? Serius Serius band Bukan Nah maaf Jadi Setelah SOB ya Maksudnya setelah Selesai kuliah Pilihannya ya ngeband Iya Sama bikin Studio musik Karena Menurut saya paling dekat kan Iya Kalau misalnya anggaplah Kalau tidak laku pun Tetap bisa dipakai untuk sendiri Iya Tapi akhirnya Bisa berkembang Dari yang cuma studio latihan Sekarang udah Bisa bikin Namanya rock room Jadi disitu bisa Latihan juga Recording Mau bikin live session Mau bikin video clip Apa aja bisa Karena Saya prefer ruangan yang lebih besar Sama Ya Jadi Gak susah lah Kalau dulu bikin Mau bikin video Anggap Ngambil scene band Terus bawa gotong Gotong Segala macam ke venue Saya dari pengalaman itu Oh kayaknya nih Harus punya venue yang Bikin musisi itu Tidak Tidak susah-susah lagi Iya Wah keren Aku denger Pokoknya ide nya semua tuh Dari Dari pengalaman band Dan saya sendiri Jadi gimana caranya Cara mengakmodasi Band sendiri dulu Biar bisa Apa namanya Semuanya Maju bersama Gitu sih Pangaluhan deh Biar gampang lah Campur-campur deh Bahasa Nanti ada google translate nya Dulu ada kos-kosan Disikat jadi studio Aku tau Tidak perlu Kos-kosan Gimana dirutanya dulu pak Memutuskan untuk Membesarkan Bongkar kos-kosannya Jadi studio Nah itu dia Aduh Nah itu sebenarnya gini Sama Apa namanya Kalau kos-kosan kan Bisa dibilang Udah Udah pasti ya Tapi gini Sebenarnya Karena kos-kosannya Udah bangunan Udah lama Kan mau renov Nah ampung Saya pingin serius juga Dan Dan punya ide yang Waktu itu sih Studio itu Running nya kan Tiga tahun yang lalu Tapi sebelumnya Sudah ada idenya Sempat lama Nunggu Sampai dia bener-bener Terjadi Kayaknya di Bali Belum ada yang seperti ini Makanya saya berani Memutuskan untuk Merenove Kos-kosan itu Menjadi sebuah Studio yang besar Yang bisa mengakomodasi Semua kegiatan Itu seperti One stop shopping Ya maunya seperti itu Kamu datang kesana Mau ngapain aja bisa Mau recording Kelam renang aja Belum ada Nanti dilambung lah Yang berhubungan dengan musik ya Ya Gini aja yang masih kurang Mungkin Awalnya sih Mau nambah Venu Biar kasih nongkrongnya Sementara masih memanfaatkan Garasi yang sebelumnya udah ada Sebagai tempat untuk Ya sekedar Duduk-duduk lah Sama temen-temen Kandirnya udah ada berarti ya Ada Saya udah Hampir Dua tahun dah Setiap apa ya Ada ya Lama Dulu kan kamu sempat Ngebasisin SOB juga Ganti itu Ari Dia ketemu sebuah Bapak presiden Ya apa bisa Milih ini SOB Bisa milih koma Itu lah lagi dia Bayarannya murah Kalau itu Biasanya kalau SOB Ada yang berhalangan Kita harus Bisa Meng-cover Misalnya harus main Yang berhalangan Oh berarti Dari basisnya SOB Nyari kamu Dari Cela yang namanya Mau ya pake Bas apa Dan ya man Basul Tapi Susah lagunya SOB Tengah Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gimana Gini ya man Soalnya main sama SOB Energi Anak mudanya Lagi kamu 19 tahun Tengah sharing sama di TVRI Wow Dua kali Enak sih Mereka Santai orangnya I'm rilek juga Jadi enak muda lagi Tapi lagunya Susah 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 Belum terbiasa Susah lah Dibilang Nah terus Kalau untuk Gini Nova juga kan Pernah Ini ya Crew SID Iya Pas-pas Apa itu Sebenarnya Waktu itu SOB itu Lagi garap Album kedua Karena Prosesnya Panjang Proses album Kedua Sebenarnya Setiap bikin album Panjang Nah itu kan Kita Bukan vakum sih Karena Fokus recording Habis itu Teman-teman juga Pada nelesaian kuliah Waktu itu Masa jeda lah Habis itu Saya diajakin sama Bli Bobby Sama Mbak Yeni Buat bantu SID Saya langsung oke Karena Menurut saya Wih ini Harus diambil Kesempatan Untuk belajar Sesuatu yang Saya bilang Gak mungkin Ada sekolahnya Gitu loh Makanya saya Gak pikir Panjang lagi Yuk gas Kita Tapi Awalnya sih sama Saya Gak Sampai kepikiran Kalau bekerja Musik secara profesional Itu seperti itu Saya mikir Wah man melali Tujuan utapanya Melali Bisa pergi kemana-mana Habis itu Mabuk-mabukan Gitu Kelihatan ada Tahun jawabnya juga Ada tahun jawabnya juga Keliling Indonesia gratis Dan dapat uang Itu sama Komang sih Ya sama Komang Disitulah Jadi lebih intim Sama Komang Sama Eri Sama Yoni Eri ISD Ya Sama semua Personalis ID Yang awalnya Saya cuman Kalau dulu Gak sampai Apa namanya Berfikir bisa sedekat itu Kan Biasalah Kalau di era saya Tahun-tahun saya Angkatan saya Main musik Dan teman-teman Di era saya Tahun 2000an Pasti idola Pasti Superman Istiat lah Jadi idola Sampai akhirnya Bekerja sama bareng Dan belajar Disitu banyak Itu udah Menurut saya udah Gini banget Apa namanya Bersyukur Bisa seperti itu Ada pencapaian Disitu Kalau saya sih Nganggap itu Gak sebagai sebuah kerjaan Saya bilang Pengalaman Pengalaman Sama yaudahlah Sambil Kalau orang Bali bilang Megaya sambil melalui Bekerja sambil Lihat panggung-panggung Di kota lain Beda-beda Apalagi Maksudnya punya band Mungkin bisa Diambil Oh nanti akan Seperti ini Suatu saat SOB bisa Sebesar SID juga Kalau sistem kerjanya Sudah pasti Saya adaptasi Dari situ Yang Yang awalnya Kita dulu Di Bali Anggap lah band Teman-teman Itu Ngajak teman-teman Sebagai teknisi Dan lain-lain Itu belum paham Apa yang harus kita kerjakan Karena Saya sempat Sama SID Jadi tau Bapak gini Sistem kerja Yang lebih profesional Ya band yang lebih besar Abis itu Lihat kan Pasti kan ketemu Sama band lain juga Disitu Lihat bagaimana Sistem kerja mereka Tapi Yang paling berat sih Sebenarnya bangun pagi Berangkatnya Selalu jam 4 pagi Jam 2 itu udah Anggap lah Gak bisa Kalau saya tidak pernah tidur Sebelum jam 12 Pasti di atas jam 12 Jam 1 jam 2 Habis itu berangkat Terus jam 4 Udah di twice Jadi tidur tuh Aduh Bangun pusing Kalau awal-awal Pasti ditelepon Nekomang Hijau nih Ya ya Sama kok Gila gak pernah tidur Waktu itu Waktu itu kan Aku juga di twice Kita pulang jam 2 Sampai rumah jam 3 Jam 4 Gas lagi kan Kalau tidur nanggung Iya nanggung Tidurnya di pesawat Tidurnya di pesawat Matinya tidur Ini mengerikan Jok Terus SOB nya gimana Pak Projeknya Skerobam Sebenarnya Sudah punya amunisi Jadi Sebelum pandemi Plandemi ya Jadi Kita mau Launching mini album Ada mini album Sudah Sudah jadi Berapa lagi 6 Ya sebenarnya tuh Pingin Biar Merubah Kebiasaan Kita Ngeluarin album Itu 7 tahun Tapi ternyata Sekarang ini udah Tahun ke 7 juga Dari album Album ke 2 Makanya Sudah semua Venu udah Proposal udah jadi Tinggal ke sponsor Ternyata Ada hal seperti ini Ya Buyar semua Diem Karena Langsung lumpuh Kan Hiburan kan langsung lumpuh Singlenya belum dikeluarin Itu Yang Yang di album Belum Belum ya Belum Nah Waktu Awal-awal Apa namanya Bahasanya Lockdown lah Kita Bikin single Khusus Lockdown 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 KW lah ya Lockdown KW Ya Ya Seperti itulah Jadi Si Si Poglak Dia punya ide Untuk Bukan untuk Apa namanya Lagu ini Sebenarnya Bukan untuk Memperingati Plandemi Bukan Tapi Respon kita Dari apa Yang kita rasakan Selama kita Nggak bisa kemana-mana Dan nggak bisa Napa-napain Jadi Nyoba Sesuatu yang Baru juga Coba Jadi kan Pasti Nggak Langsung Dipaksa Untuk bikin Konten digital Tapi Susah Untuk ketemu Awalnya Si Dia punya Lagu Prosesnya Enak Jadinya Bukan enak Baru Si Poglak Punya lagu Direcord Dengan Handphone Dikirim ke Groove Abis itu Kita dengar Ayo Coba kita Garap Jadi Latihan Dari rumah Masing-masing Oh gitu Ada satu single Judulnya Out of Control Out of Control Tahun lalu Kita rilis itu Video Video recording Langsung Live Jadi rekamannya Bener-bener One take Kita nyoba lah Bisa Peseng gitu Sudah 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 Itu yang kemarin Main di mana tuh Nah Itu tahun ini Karena setahun Nyoba Ngeluarin itu Kita emang Sengaja Keep materi Cuman satu lagu Yang udah kita Rilis Yang di mini album Yang delay Sudah ada Abis itu Karena Kita simpan Kan kita Pinginnya tetap Kalau bikin karya Itu biar ada Gemanya harus Dibikin offline lah Baru Kerasa Jadi Kalau cuman Rilis digital aja Kurang Greget gitu Makanya kita Keep dulu Kita sengaja Keluarin single itu Sebenarnya Buat Buat kita Buat kita Berempat Challenge Bisa gak band kita Seperti ini Ya Banyak hal yang Dilupakan Semenjak Kita Kebiasaan Offline tuh Terutama Konten Untung dulu Di SOB tuh Terus Diajakin buat Video Jadi banyak punya Video biografi lah Video clip Nah Sebenarnya Kita Gak ada materi yang baru Yang mini album itu Emang Emang kita simpan Tapi ternyata Terjadi pelan demi ya Kita simpan Sampai sekarang masih disimpan Gak tau harus gimana nih Gak tau harus ya Kapan Ya Kalau mau Rilis digital Banyak hal yang kita pikirkan Karena kan Fansnya kita tuh Beda sama Mungkin temen-temen yang sukses Di platform digital ya Kalau fansnya kita tuh Harus datang ke venue Lihat kita main Karena auranya disitu Emosinya dia baru ketemu Gitu Kalau sekedar Liris digital Mungkin Tetap ada yang dengar Tapi Bakal Cuman lewat Begitu aja Fansnya SOB ini udah banyak sekali loh Jom Udah brutal nih Yang lagu Satu hati itu gimana ceritanya Kok dapet kontrak sama Perusahaan motor Nah itu dia Sebenarnya sama Sama Honda Bali itu Boleh disebutkan ya Bola Honda Yamaha Sengaja bikin lagu itu Apa gimana Sengaja gak sengaja Enggak emang punya materi Yang Apa namanya Yang emang judulnya Emang pingin digarap itu Dan kebetulan Teglinenya sama Cuman kita bahasa Indonesia Itu taglinenya bahasa Inggris Habis itu Sama Made Sama Pak De Legawa Aduh Made Gede Legawa Itu dari dulu Emang udah dekat Kita sebagai teman Sampai dia bekerja Di perusahaan itu Merintis Kalau bisa Kalau saya bisa bilang Pengalaman kita dari dulu Bikin event Dengan sponsor yang Bersifat brand itu Sampai bisa Punya masa Itu karena mereka juga Karena Karena Gede Legawa sih Jadi mereka percaya Dia bisa ngasih Kepercayaan ke teman-teman Habis itu Kita buktiin Dan dia bisa Meyakinkan Ownernya Bossnya dia Untuk percaya Sama komunitas indie ini Kan dari situlah Jadinya Punya Produksi Untuk bikin event itu Ya bisa dibilang Megah lah Kalau sebelumnya yang Kan Kayak Koma kan tau Pengalaman bagaimana Di Bali Awal-awal Kita nge-band Dengan Minim sound system Panggung Alakadar Akhirnya Dilirik Sama sponsor Seperti itu Kira kita bisa Bikin sesuatu yang Benar-benar Ya hiburan yang Seutuhnya sih Iya Benar Cuman tetap Kita garis bawahi Kita tidak pernah dipaksa Untuk bawain lagu orang Mau merubah penampilan Pernah Berarti kebetulan Memang Kelop aja deh Makanya kami Tetap nyaman Dari dulu Mau Banyak yang bilang Ini kah itu Sekala macem Yang penting Dari SOB sendiri Tidak pernah ada Paksaan apapun Itu kan tetap Maksudnya Kita masih berdiri sendiri Iya Betul Kalau kita mikirnya Seperti itu Ya Karena Serius Kalau serius Tidak ada hasil Kan tidak bisa Gitu loh Iya Oke Nanti Untuk SOB nya Kita undang semua Boleh Kalau SOB Undang semua Itu yang kita cari Boker Si Boker Apa lagi Apa lagi Itu Apa namanya Ini Lovah kan Aktif tuh di BXD Iya Nah ini apa nih BXD nih Nah kalau komunitas Ini komunitas ya Ya komunitas Kalau Kalau komunitas BXD itu Sudah ada Lama Lebih Lebih dari 10 tahun Kalau gak salah Sudah 10 tahun ya Ya Anggotanya Berapa Nah anggotanya sih Kalau dulu banyak Awal-awal Karena kita emang nge-recruit Nah namanya komunitas Apalagi kita tidak terikat Yang awalnya Di Sebenarnya Sampai Yang bertahan tuh Orang-orang lama sih Sampai sekarang Kan sekedemen Bahasa-bahasanya Sekedemen Sekedemen ya Komunitas tidak ada ikatan Di awal orangnya Anggaplah Yang memulai tuh 10-20 orang Habis itu kita nge-recruit Nge-recruit Tapi yang bertahan Pasti tetap yang awal Yang awalnya Karena Itu khusus Drummer yang kencang Apa gimana Awalnya emang Pengen Sebenarnya gak ada Nggak niat Bikin sesuatu yang Serius-serius Sekali Intinya gini Karena awal-awal Kita tidak terlalu akrab Sama temen-temen band yang lain Bagaimana Maksudnya gini Dari drum Dari pemain drum Ke pemain drum Biar bandnya tuh kenal Di backstage tuh Dulu awal-awal tuh Yang bersenal Yang tidak terlalu kenal Sama drummer ini Aneh rasanya Padahal kita sama-sama Orang Bali Makanya Bikin komunitas Dulu yang ngajakin saya tuh Ada Gus Umah Dramarnya Farau Dia yang ngajakin Bikin komunitas drum Awalnya pingin Extreme music Tapi Ketika saya diajak Saya gak pingin Seperti itu Saya pingin Kata extreme tuh Berarti Sesuatu hal yang beda Jadi ketika kita bikin Suatu show Nanti pertunjungan Pokoknya Lain gitu Bukan cuman sekedar Personal gitu Makanya Rata-rata Kalau yang kita bikin Dari BXD itu pasti Group Dan kolosal gitu loh Emang itu awalnya Bukan sekedar Sharing session Yang Kamu bisa ini Saya bisa ini Bukan sekedar itu Tapi Di Di perjalanannya Emang ada proses itu Itu pernah bikin Sebuah karya gak Sebuah album Kalau direkam belum Tapi usah dah Kalau Bikin event Sering Enggak Apa namanya Enggak Mau ada rencana Bikin sebuah Lagu gitu Sebenarnya pingin Dulu Kan kita Karena kita berkomunitas Kan kita pasti perlu biaya Makanya kita rilis merch dulu Dijual Akhirnya Kita merelakan Lucunya gini Dulu bikin komunitas Yang punya baju Kan cuman member Ternyata Di Di pasar sebelah Ada Sebut aja Pasar kerenang lah Bener gak Pasar kerenang gak Pasar sebelah ada Yaudah Kita jual aja Untuk orang banyak Daripada Bajakannya laku Mendingan kita jual langsung ya Enggak perlu Dia member Boleh beli baju BXT Kalau awalnya kan Harus member Ngomong-ngomong Ini Desainer kita Drummer Pernah ikon gak dia Pernah 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 beberapa kali Lihat gue udah main drumnya Sambil bodi suspension Gitu Main drumnya Band-bandnya dia Ganas-ganas juga Pokoknya Yang ada di BXT itu Awalnya Emang teman-teman Drummer musik indie Tapi Saya gak pingin gitu Karena saya juga Bergaul Sama teman-teman BGC dulu Apa tuh? Bali Gitar Club Kan dramernya kan banyak tuh Dari teman-teman yang Ngamen-ngamen Akhirnya kenal Habis itu Saya sempat Ngobrol Intens sama Om Kunyit Almarhum Nah dari Om Kunyit juga Nyaranin seperti itu Dobo Jangan dah kita bikin Ber Apa namanya Berbasis genre lagi Yaudah kita Ngeblend aja Di Bali juga Gak ada kan Yaudah kita Coba Mendekati teman-teman Yang ngamen-ngamen Cuman emang Waktunya mereka susah Karena kalau ngamen kan Kayak orang bekerja Ada beberapa teman-teman Yang emang aktif Almarhum Didit dulu Dia aktif Habis itu dilatihkan adiknya Ya pokoknya dari semua genre lah Kita merangkul awalnya Kalau sekarang Masih aktif ini ya tuh? BSD ya? Masih Cuman Biasalah Kan komunitas Sudah berjalan lama Akhirnya Menyanyang berarti Bapak-bapak Semana jadi Bapak-bapak Menunggu anaknya Agak besaran lah dikit Jadi pasti kumpul lagi Biasanya seperti itu Jadi kita berjalan Dengan anggota yang awal Ya saya bilang tadi 10-20 orang itu Pasti ada Ketika kita emang harus Membuat suatu Pagelaran Atau diundang Untuk bikin pagelaran Pasti ngumpul kok Tapi orangnya itu Itu aja Karena kita Belum berarti bikin member ulang Itu karena pengalaman sebelumnya Kita gak bisa ngerangkul Sampai bikinin program Sampai detail gitu Ngurusnya tuh Susah Makanya udah Kita jalan dengan ini aja Kalau BXD itu kan Bali Extreme drum Nah itu udah Kata ekstrimnya tuh Sesuatu hal yang Yang beda Itu sebenarnya Pengertian Yang awalnya Extreme music Saya Bikin arti lain Iya Aku pikir drum Yang Ganas-ganas Tapi rata-rata sih Ya Rata-rata Aku nganas gak Kalau contohnya Yang bikin lain Itu kan Kayak kita bikin Recycle percussion Yang dari Alat-alat berbengka Habis itu kemarin Tidak apa-apa Disebutkan aja Kita bikin Pengen bikin Dan saya sempat diskusikan Itu gak Pengen bikin Rekaman audio Kita pengen bikin Video Ya video ya Susah kalau Cuman audio tok Drum aja Siapa yang saya denger gitu Kalau isi terlalu banyak Musiknya kan gak drum Berarti emang harus Sudah videonya Sudah punya dana dulu Sebelum Tahun berapa ya Kita bikin Nah kemarin Ada kedatangan drummer luar Ya drummer Youtube sih Youtube Yang bisa dibilang Influencer Drummer luar Luar Amerika Luke Poland ya Waktu bikin Mereka Waktu mengakomodasi Event itu Uangnya Kepake Kepake untuk itu Kepake untuk itu Kepake untuk itu Jadi rekamannya Tertunda Jadi kita Pengen ngumpulin dana dulu Untuk Menggarap itu lagi Tapi susah sih Yang bikin susah itu apa Kita banyak orang Latihannya susah Menyadukan Semua sudah sibuk sekarang Kecuali kalau misalnya Bikin ada event gitu Oh udah jelas Kita dipake Latihan hari ini Bisa Nah kalau recording kan Harus garap Dulu Dengerin Ngasih Ya mungkin Ditunggu aja Pasti nanti Suatu saat Kita akan bikin album Album Video album lah Video albumnya Jangan dilanjutkan dulu Kita tuangkan dulu Sagi nya Ada minuman Sagi nih Fermentasi Ini dicomot langsung nih Boleh Ada 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 Saya gak Ayah Jatuh Pak 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 Saya gak berani Yang mentah-mentah Oh ya Tapi yang Matah Apa itu yang matah-matah Apa itu yang matah-matah Ya ini susi Susi Daging mantah Katanya lebih Lebih gini ya Kalau mentah Lebih ber Gini Lebih berternaga Nih silahkan Apa aja Mau Sagi Apa yang saya Dikasih nih Ini Sagi Fermentasi Alkohol Salak Salak Dari buah salak Berapa persen emang 17 17 Mbak tes dulu Ya tes dulu Ngebok nanti tuh Bih gak Aman Baru Pernah-pernah lagi coba ya Kamu coba dong John Iya Ada lagi Pakai itu aja Kan biasanya gelasnya berputar Oh iya sih Tapi ya oke lah Asik kan Kenapa Langsung Langsung dicuci sama alkohol Oh iya bener Mati dia gumahnya Mati gumahnya Wih Mantap nih Wih Mantap Coba makanannya John Oke siap Mang Kok kamu Kamu dong Nyuruh-nyuruh orang terus loh Dari Naki nih Ini Bang Ini Bang Sebelah Yo paling dekat sama Ayo Istri saya dulu kerja di Restoran Jepang Bisa ada makan semua nih Eh Bang denger-dengar Kalau makan lagi ini Abis makan Kamu bisa langsung Bahasa Jepang Masa sih Iya Senggaknya bisa Bahasa Jepang Hari Gatuh Alpuh coba dulu ya Ya coba dulu Ini Bahasa Jepangnya level berapa nih Hah Kalau makan ini Gatau Bang Maling bisa ya gitu Dituangin dulu Pak Ya Coba Gimana cara makannya nih Mas mau coba gak Coba aja gak apa-apa Gimana cara makannya nih Gimana cara makannya nih Gimana cara makannya nih Gimana cara makannya nih Ini minum gak Oh dimu nih Kelih dimu Enggak lah Udah pernah kena dulu Bobi Ini mah enak Minum lah Enak kan Ini acara makan-makan Apa acara Kuliner Kuliner Oh enak sekali Mantap Mewah 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 Bodoh sekali dia yang mulia Iya Hai 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 ya Kayak benteng rake si Bodoh sekali dia yang mulia Wah sehat tidak bisa Ternyata pakai sushi Wah ini kan Kayak steak drum ini Pak Kalau pakai steak bisa Pak Bisa dicoba Cobain sih Ini lebih biasa main Hardcore Hardcore Nanti ada Agung nih Bisa diangkat Langsung diginiin Bisa gak Gue kira-kira Oke Balik lagi Ngobrol-ngobrol Tuangin lagi Oh tuangin lagi Tuh kamu Nyuruh-nyuruh aja Taruh-taruh di sebelahnya Komang Pak Komang belum dapat ya Kasih dulu Nanti saya botolan Iya Nanti mungkin habis dua botol Paling mencahin botol Ayo kita sudut Wah Berani gak minumnya Berani Nanti mabuk loh Enggak Aman Kan katanya Pak Yan itu Kopi sama Ini Wah enak ternyata ya Jangan isi kopi Pak Yan tuh Pesen-pesen Pak Yan tuh Bang Nah balik lagi Ngobrol nih Bang Dulu Nova Julukannya Codet loh Kenapa bisa gitu Ya harai sih Tandaannya Tandaannya Itu ketelakaannya Tapi Aku pertama kali Nanti Nanti sangar kali Beli ini Kayaknya Abis bunuh orang Ternyata asik Kan banyak yang mengira Seperti itu Iya Kak sebenarnya ini Ketelakaan dari kecil Saya sama bapak Dulu di Kan bapak sempet Merantau ke Mataram Mataram Di Lombok Di situ Gininya kejadian Ketelakaan motor Mobil Oh mobil Oh parah berarti Oh ketelakaan mobil Parah berarti Pak Parah berarti Umur berapa Pak Belum sekolah Oh belum sekolah Di bawah 5 tahun ya Balita ya Bener kan Balita Iya ya Sama kayak temenku tuh Padahal diem dia Kayak pembunuh Pakai baju-baju metal Setelah aku kenal Wah konyol Ya jangan nilai orang Ya bener sih itu Kalau itu gimana Aura-aura jual belian Pakai Pak Mak Pak Mak PPKM Bisnis Selain gini Pak Ikut gak gini ya Dia Temenan Di FB Di Instagram Temenan Temenan Lihat gak story Dia ganti-ganti motor Terus tuh Berarti kan Ya itu Saya sempat Soalnya Suka Hobi bareng Sama Koma Apa Semeda Kena calon Asli Kena jual beli juga Pasti Pasti kena untung saya tau Bukalapak dulu jadi gak lewat dia hobinya cuman 1% sisanya jualan baru dapet motor besok ayo kita ride besoknya udah selamat tinggal putih suci motornya udah laku udah-udah jangan bahas kita kembali ke laptop yuk lanjut lagi ini Bali Indie Movement itu termodoknya kapan siapa yang menggagas sebenarnya itu kalau Bali Indie Movement di terbentuknya waktu gempa Nepal gempa Nepal belum terbentuk komunitas kamu ikut Bali Indie Movement cuman gak dari awal kamu kaget loh padahal kamu ikut kayaknya dulu kan gak dari awal aku udah dua soalnya tapi diajak juga karena ya waktu itu udah lama juga ya Bali Indie Movement udah jalan lama juga ada lima tahunan kayaknya jadi apa ini Bali Indie Movement kalau tadi BXD itu Bali Indie Drama itu drummernya kalau Bali Indie Movement ini bandnya berarti karena kita udah kenal sama-sama sama band dari drama komunitas lagi nih ya komunitas tapi band-band kayak gitu lebih band karena kalau awalnya tercipta itu udah sebenarnya sama juga gak serius awal kebetulan ada kita bikin charity untuk Nepal dulu dari situ kita ketemu belum berbentuk apa cuman bikin event bareng aja sampai akhirnya habis Nepal itu acara PicaFest yang pertama itu dikasih karena pingin di Pica itu biar ada merchandise band merchandise band saya ditelepon sama Yudis bisa ngumpulin teman-teman biar kita jualan bareng nah dari situ tuh ngobrol lebih intens kalau misalnya tidak dibikinin ikatan kan susah ini soalnya berhubungan sama uang gitu loh makanya yaudahlah kita bikin dari situ dari yang jualan merch bareng akhirnya bikin movementnya bareng juga makanya Bali Indie Movement gini ya jualan jualan merch bareng tapi movementnya tuh sebenarnya buat pingin biar si dari band to band tuh tetep punya apa namanya kalau kalau saya bilang sempat keputus nih dari generasi saya ke bawah hubungan kita tuh hubungannya biar ini ya biar apa yang kita lakukan dulu tuh setidaknya tetep dilakukan sama teman-teman iya iya kayak kalau kalau teman-teman yang lebih dulu kan kalau bikin event tuh selalu akomodasinya tuh pasti dari kita panitianya kita ngurusin sponsor kita yang main juga kita nah pengen melanjutkan itu sih sebenarnya biar gak band-band baru-baru sama yang lama tuh ada gap gitu ya karena kalau yang menurut saya ya band-band baru bukan band-band baru band-band yang setelah saya lahir apa namanya buat buat blow up itu susah karena harusnya sebenarnya didasarin sama dia bisa dulu create sesuatu setidaknya dia keluar album tuh gak nunggu orang lain yang ngurus atau dari sponsor atau apa bisa dia langsung create makanya kita pengen biar sama-sama tukar apa namanya bertukar informasi yang kita dulu pernah jalani biar adik-adik kita tuh paham biar band-bandnya dia tuh bisa survive sendiri jadinya biar emang acara yang emang dari band tuh biar tetep ada karena kalau bisa dibilang manjar setelah banyak sponsor setelah kampus habis sekolah bikin brand band tuh males gitu loh bener juga ya manikin ada on-Now phone gitu loh biasanya ada on-Now phone tapi kita lupa kalau ketika kita jadinya makanya nunggu mau launching Nyendek orang ngurus Siapa yang kita harus Ajak kerjasama Padahal sebenarnya Dari hal kecil itu Kita bisa Ngurus sendiri Bagus berarti memang Setidaknya Kalau emang ada yang Menyelamkan story Kan kita tau sistemnya Jadi Pasti Puas dari kita Karena kita tau Bagaimana bikin itu Ada guide-nya lah Itu sebenarnya awalnya Kalau Aku kan Dulu Popo yang disana Lebih sering atip lah Dia yang ngwakilin Band ku Ya jadi Kalau di Karena dia Bentuknya band Kita cuman minta Ada Dari perwakilan band Yang aktif Manajernya Bebas Manajernya Personilnya Atau kalau semuanya aktif Bisa Karena Akhirnya serius Karena apa Karena itu udah Saya bilang Ini kan berhubungan Sama event Dan tidak satu kepala Kalau drum Dulu kan gampang nih Saya sama Drumernya ini Gampang Nah kalau band Band kan Panya orang ya Sengaja saya bikinin Jadi kita bikin Bikin drum berdua Main ke hewan Ada ya Ada dong Satu drum berdua ada ya Satu drum berdua Itu maksudku Tadi kan bilangnya Karena ini band kan banyak Jadi perwakilan satu Kalau drum kan satu Ya memang satu kan Gak ada Satu drum berdua kan Gak ada Urusannya maksudnya Urusannya Ya Biar nak ribet Jadi Biar nak nanti Saling Saling Apa namanya Berpikiran negatif Gitu loh Makanya kita bikin MOU Jadi kita punya Ada ART Jadi kayak bikin Organisasi resmi Ya penting Dulu kan udah sempet Tour dia Bimnya Ya Dulu Uh sampe bikin tour Dari Bim yang Di EY Maksudnya Yang semua-semuanya dari kita Akhirnya Ada kesempatan kita Punya Sponsor besar Jadi langsung saya bikinin Program Sempat berjalan Dua tahunan Gak tau kenapa Intinya raga Dari saya sih Sama temen-temen Punya komitmen gini Ketika kita melakukan sesuatu Setidaknya untuk Meng-cover temen-temen Yang bekerja disitu Kita bisa ngasih sesuatu juga Biar gak Yang dari dulu tuh Kita pengen memperbaiki sistem itu Dulu uangnya dari kita Habis itu Ketika norok Lagi kita Biar gak seperti itu Terus gitu Kan gak bisa maju jadinya Makanya Ya makanya Kita memenuhkan buat Mungkin kita bisa nawarin Konsep kita ke sponsor Yang penting sih Sponsor itu Dan bisa mengkomodasi Kita jalan Nah akhirnya berjalan Ya mulai Mulai ada Pergesekan Antara Komunitas kita Visi misinya Sama sponsor Akhirnya lepas Nah dari itu Dari sana tuh Menurun gininya Performanya kita Karena prinsipnya gitu Sejelek-jeleknya Kita bekerja Temen-temen tuh Harus tetep At least Kita kan bekerja harian nih Untuk mereka tuh Yang bantu kita tuh ada Biar gak ngeluarin uang Untuk beli makan Kayak gitu Sempat Kita Pingin sih dulu Ngelanjutin Karena udah sempat dulu Temen-temen yang tour ke Bali Kita sempat bikinin event Jadi pinginnya gitu Jadi kita punya jadwal nih Ketika orang datang ke Bali Kita bikin season Awalnya gitu Jadi di Bulan ini Eventnya berkonsep kayak gini Di Bali Jadi ketika mereka tour tuh Udah langsung Ngangkut Biar kita nanti Temen-temen yang di Bali ini Ketika keluar Biar seperti itu juga Disitu gitu Bagus Itu bagus tuh Bagus Tapi kalau di luar Lebih gampang loh Soalnya Di luar mana nih? Di luar Bali lah Jawa sih turut namanya Misalnya kamu tour ke Jawa aja Iya Kok tour ke Jawa nih Ada event gak gitu? Ada loh event disana Ya pasti Kalau di Bali agak susah ya Susah Kalau di Bali Karena itulah salahnya kita Kebiasaan nunggu event dari Yang saya bilang tadi Kalau gak brand Pasti dari kampus Dari sekolah Nunggu undangan lah ya Ya Jadinya kan kita gak bisa Nunggu orang yang bikin event gitu ya Kenapa gak kita yang bikin event Kita gak punya event yang bener-bener dari kita Iya bener-bener Sebenernya kan dari kita punya konsep Cariin pendanaan Itu bisa berjalan reguler Jadi bisa dibikinin 2-3 Atau 3 bulan sekali Kayak dalam 1 tahun ada 5 Jadi ketika kamu mau kesini Bulan ini Sebenernya bisa seperti itu Wah ini Buat yang muda-muda nih Terutama aja nih Ya sebenernya Band-band muda nih harus Kreatif lah sedikit ya Ya karena Ya mengertilah Jangan nunggu undangan aja terus ya Iya Bila perlu undang loh Band-band yang udah gak pernah main Kayak Band-nya Masuk Masuk terus Ini kayak waktu Suisidal kan sempat Waktu launching Kita bikinin Seperti itulah Emang harus dirangsang Band 2 itu Ada kegiatan Ayo kita main Baru dia Baru dia strong lagi Nopakan udah mengalami Sekarang udah punya anak 2 Aduh gimana rasanya Bagi waktunya Baru Sembunyi Apanya nih Sembunyi Curi-curi waktu Biar ekornya Biar keliatan Biar hari sama anak Pak Pak kemana pak Pak Kemandi sebentar Langsung Di warna Aduh Ya mudah-mudahan Bisa berjalan normal lagi sih Iya Tapi Bagusnya nih gini Kan kita selalu ada Di PicaFest Ini Komersialnya Jadinya jalan juga Ada Bali Indy Movement Ada Bali Indy Merch Tapi beda Kita bikin manajemen khusus nih Untuk khusus ngurusin Merch Jadi kita bikin toko Akhirnya Karena dari Pica itu Kan kita emang Sistemnya konsinasi Semua band yang ada di Pica Ada di bootnya BIM Itu dipotong 20% Itu untuk dana Dana bersama lah Akhirnya temen-temen Memutuskan yaudah Daripada nunggu event aja Kita Buka toko aja Tokonya dimana? Dulu di bawah studio saya Sekarang Jalan setahun Setahun berjalan Tahun kedua Plandemi Tutup Sekarang jadi toko Habis uangnya Terus norok gitu Sekarang Sekarang Akhirnya temen-temen Saya kasih temen yang lain Untuk lanjutin Tidak bisa Karena Kita dulu waktu buka toko Masih punya simpanan Tapi Terus kepake untuk Nutupin prasional Terus kan jalan juga Belum ada PPKM Nantilah habis pandemi Kita buka lagi Mudah-mudahan Soalnya Baju band itu Jeleknya gini Kalau yang saya lihat Di Bali ya Itu dia tergantung Dari event Kemana men orang Beli baju band Kalau gak ada eventnya Kalau gak ada konsernya Begitu Kalau ada band yang main Baru ada bajunya Di Bali Karena ketika kita rilis Ada produk baru Mungkin Kalau yang tanpa Situasi seperti ini Ini bisa kita jual Di atas 50% Tapi dengan situasi Seperti ini Ketika kita rilis Sampai bikin Cara open order Gak masuk 50% Paling 20 30 baru Bisa Makanya yaudah Daripada Daripada Dipaksakan Yaudah kita vakum Tetap bisa Ada sih Saya tetap Karena Kebetulan ada temen yang ngurus Tetap ada online Cuman ya sama aja Gak bisa Ya begitulah Akhirnya Mungkin Diam dulu Sekarang kita fokus Masing-masing Ke band masing-masing Cari kegiatan ini dulu Semua menunggu Ini emang Berakhir Lebih ke Ini sih sebenarnya Lebih ke masing-masing Cara bertahan hidup Itu ya Itu yang benar Jadi Intinya gini Kenapa Bim gak bisa jalan Bandnya jangan jalan Apalagi komunitasnya Personilnya udah susah Personilnya udah susah Susah kita Ya itu dah Jantungnya udah gak jalan Apalagi Ini ya Alah badan-badannya Tapi Semi dapet job Selama pandemi berapa kali Ada Pernah dapet job Sebenarnya Dari akhir tahun Dari awal pandemi dong Dari awal pandemi Gak ada Awalnya 2020 kosong 2020 Depending semua Kan gak jadi Makanya kita bikin Apa namanya Single itu Yang rekaman dari rumah Habis itu Ada teman yang Pengen bikin live streaming Kita coba beberapa kali Kalau live streaming Konser Belum Belum Di Bali Itu mungkin 10 tahun lagi Baru biasa Kalau menurut saya Pribadi Karena Ya gimana Live streaming itu langsung Maksudnya Jadi dia Di tiket Segala macem Virusnya itu kurang dapet Ya dengan segala macem Kelebihan dan kekurangannya Belum terbiasa sih Intinya Habis itu jalan Nah 2020 belakangan Sempat ada beberapa venue Yang berani bikin acara Awalnya sih kita Kan teman-teman bikin acara donasi Segala macem Itu tetap kita main Yang paling pertama kali kita main Di Sobe itu Di Twice Waktu akhirnya Twice Berani bikin event Kita berani juga Menurut kita itulah Saatnya kita membuktikan Sebenarnya apa sih ini Tapi kita serius nih Nggak campah atau apa Kita ngobrol sama keluarga masing-masing Untuk memutuskan Untuk main disitu tuh Bukan ngawur gitu loh Sampai akhirnya main Perhidungannya matang lah ya Ya Sampai akhirnya main Fine semua Tidak terjadi apa-apa Selamat Sehat-sehat Ya seperti itulah gitu Hiburan kan Menguatkan imun Nah itu lah Kalau di rumah aja Diam aja Sebelum Kalau di tahun ini Yang awal tahun kemarin Karena kita Bosannya di rumah Makanya kita Udah lah Karena Basis itu punya Istrinya punya Strawberry Stop Yang di Bedugul Yang kemarin saya Kita bikin sana Kita bikin outdoor yuk Cuman jangan live Karena kalau live kan ribet nih Kita men-challenge lagi nih BSOB Kalau dibikinin konsep Seperti gini Jalan gak gitu Ternyata bisa Dari situ Kan Awal tahun kemarin Kan kayak Kopi Shop Kan trennya gitu Berani bikin event Nah kita Sempat udah main Beberapa kali Yang terakhir Di daerah Kutau lagi Nah abis itu Sebenarnya masih banyak sih Yang mau Sebenarnya di bulan kemarin Ada salah satu event kampus Yang mau jalan Tapi karena Lagi PPKN Apa PPKN PPKN Belajar dong ya Jadinya Gak jadi lagi gitu Udah Dia DP nya udah Dari tahun lalu Malahan Dari sebelum Plan demi padahal Wah Sebenarnya gini tuh Di Stopberry Stop tuh Itu kerja sama-sama ini juga ya Sama Honda juga ya Dia sponsor Sama Marques Iya Kemarin aku lihat Videonya dulu Pagi-pagi kayak gini Sempat ngomong sama Boker Wah Semangat rego Berangkat dari mana dia Dari Bangdi ya Gak Dari studio Dari rumah masing-masing Baru Situ Disana ketemu Gak waktu dia Cerita yang mungkin Lain ya Oh dia bikin Naik motor sendiri katanya Dia Gini ke tempat itu Dimana dia lupa Ya pokoknya kita Dari rumah masing-masing Ketemu Di beberapa sport Abis itu baru Main bikin konten itu Bagus itu Bagus Ya itu udah Biar Biar gak sumpah gitu Sama dapet Suasana yang baru Kita juga bikin garapan yang Bukan baru sih Tetapi Konsep yang baru Ya konsep yang baru lah Dengan bermain Akustik lah Rencana terdekat apa nih Pak Untuk Untuk SOB SOB semuanya Udah BXD Udah BIM Sibuk ya Apa lagi satu Dari RTB Oh ya gini ya studio nya Nah studio nya mau ke depannya seperti apa Lebih gini lagi Terus Kalau sekarang mode bertahan semuanya Planing nya Ya biar bisa bertahan Tidak ada planning mulut-mulut sih Ya intinya Mudah-mudahan bisa Ya dikasih lah Kelongaran Maksudnya Mungkin ada kan Kalau Toko kan promonya diskon Iya Kalau Saya di RTB Akhirnya Berpikir seperti itu juga Makanya di Tapi belum ya Udah ini kayak Ini ntar 17 Agustus Ntar Kasih harga Untuk studio latihan 17 ribu 17 ribu Udah ada 3 band yang bokeng Kalau yang seduah bawah Harga 170 ribu Bokeng nya udah bisa Tapi khusus Sehari aja Sehari aja Mak 17 ribu Kamu mau seminggu Siapa tau kan berapa 2 hari Tidak tau nih Coba kita liat antusiasnya Karena Akhirnya karena Istri saya kerja di perhotelan Kan Nggak bisa nih Mati Karena dia basicnya emang Sales Jadi dia Bantu saya Jika dia di rumah Makanya Ternyata ngefek banget Apa yang Tidak pernah saya lakukan sebelumnya Dia kasih Dia ngurus Segala macam Jalan Live recording nya Nggak diskon juga nih Kayaknya Kalau live recording tuh Para pekerja nya tuh Soalnya tidak bisa di diskon Itu masalahnya Kalau ada diskon Mungkin Susu dalam Lagi Kalau misalnya latihan kan simple Settingan Bisa Jadi itungannya masih Barang Property lah Nah tapi kalau yang bekerja Dengan skill Kita tetap harus menghargai Itu sih Ya itu tetap harus Ada hasil yang Harus dikerjakan Nggak cuma sekedar datang Kamu dapat hasil langsung Ada proses kan Teman-teman yang bekerja disitu juga Melalui proses yang panjang Mixing Mastering Nah itu udah Sama kayak ini kan Langsung tayang nih Tergantung Itu sih Ya Buat nggak Editingnya Mungkin sistemnya beda Kali gini ya Promo-promo nya untuk Recording nya Mungkin apa-apa Ya kalau saya sih Ada paket ya Janganlah 17 ribu Jumlah seribu Ya misalnya kan dari Sekarang berapa Bang-bang tut Terus Kalau live recording Minimum cari itu 500 ribu Nah mungkin turun 5 ribu Ada sih 495 Udah ada beberapa Kalau soalnya Begini Mungkin mumpung Dikasih gini nih Waktu untuk Jadi saya kasih Promo nih bisa Setiap Apa namanya Permintaan kan beda-beda nih Ya ya Ada yang bikin seperti ini Jadi dia harus ngobrol At least Whatsapp nya harus jelas Telepon nya baru saya bisa kasih harga Oh gitu Keperluannya Keperluannya beda-beda nih Lebih jelasnya kan datang langsung kesana ya Ya boleh datang Jalan kebang matahari nomor 16 Dekat Pasar Ketapian Ya daerahnya Ketapian Desa Sumerte Gini ya Instagram Ada Ada dong At Rock The Beat Music Production Kalau Pasar Ketapian Ini band-band yang mau Timur dikit Nah Disitu Udah ada venue Jadi yang mau nge-vip ada Yang mau makan Ada juga Dimanjain banget lu man Ya Sebenarnya pengen Punya tempat yang Enak untuk temen-temen band nongkrong Tapi terhalang sama ini Karena kita mau udah bertahan kan Ya udah kita bertahanin Nih Nova bikin semua gitu tuh Kayaknya dia males keluar Biar dia temen-temennya Dia jadi di rumah ya Tempat kongkrongan Di rumah ya kan Waktu saya keluar tuh Coba tanya Bang Kapi Udah berapa tahun yang lalu tuh Di rumah aja dia Langkah Dari dulu dia udah PPKM Langkah dia berkeliaran di luar Langkah Jadi berapa tahun kebelakangan Ya di rumah aja Sebelum-sebelumnya Bos yang tanya Jumlah Itu bang Setiap Dulu kerja Bang Kapi di Kuto Setiap hari ada di itu Kerja dimana dulu pak Di Kuto Dulu kan dia sering di twice Abis itu Abis itu Magaya aja saya di Oh iya iya Setiap Jumlah Sekarang waktunya Di rumah Tapi Tapi gak bekerja Tapi yang harus keluar rumah Keluar Tapi demenan Ketika kita keluar Gak ada tau jawab Saya juga Kalau dulu kan kita kerjanya Hari Sabtu Itu enak Bukan keluar rumah sih Melarikan diri Melarikan diri dari rumah Lebih cepatnya Kerja setiap hari Sabtu Jumatnya sonce Hari Sabtu udah main Hari Minggunya tidur Hari Sabtunya Masuk nomor rekening Itu paling pas Kalau sekarang Cek rekening Gak ada masuk Yang keluar banyak Terus Kena potongan admin aja Sama auto debit Potongan otomatis Ya begitulah Tapi enak sih Kalau Maksudnya Mumpung Saya dikasih ngomong Ya jadi Saya harapin Teman-teman yang lain Juga seperti Teman-teman disini Semakin banyak Ada media Emang Sepertinya Emang kita harus dipaksa Biar Mungkin kalau Kalau saya melihat Bali itu kalahnya Disini dulu Di media digital Sekarang Ini baru Teman-teman mulai Mau tidak mau Harus mencoba Kan jadi Semakin banyak media Orang semakin gampang Menemukan apa yang dicari Informasi Jadi kita juga Buat Hellcast ini Juga seperti itu Jadi siapa-siapa Yang mau kita ajok Kita ngobrol Gini mereka mau promosin Apa yang dia gini Ya silahkan Saling support lah Seperti itu Ya buat-buat Fan Hellcast yang di luar Bali Itu bisa lihat Youtube-nya Sob ya Band yang Ya bisa juga Skero Bam Kalau kangen-kangen kan Youtube channel Kangen-kangen bisa Aduh kok kangen Lagu konser-konser Lihat boleh lah Anakku suka sekali Sama lagunya Sob yang Yang mana Eh jangar ya Jangan Kalau anak-anak Pasti suka itu Layangan Iya jangan Itu jadi nyanyiin Lalu ini Pas kamu Sama Sob Bawain lagu itu aja Bawah Susah Lupa Direkam dong Nggak sih anaknya Nih bapak Lain lagu ini Yang kamu suka Sama anak-anak muda Komplen lah Tapi hasil loh Anak-anak Sob ini Santai orangnya Ya yang baru Aku kenal sih Nova sama Ini aja Buker ya Buker kan pernah Dia kerja di elektroil Ya lagi dua Santai juga Belum kenal Itu lebih santai lagi Cuman Emang Emang Peredarannya berbeda Mereka lebih Pokoknya kita di Sob itu Nggak pernah ada target Tapi jalan gitu Kalau bikin Sudah memang Sudah deal Yaudah jalan Ini termasuk band Paling sulit loh Salah satu band Sulit lah Sulit juga Sulit juga Itu dah Asal ada rangsangan Sulit Iya Rudi langsung Ya ada Pening nih baru Ada single link Kesibukan Ya bener juga sih Sudah 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 ya Kalau Nova gimana Kalau hidup 100% dari Nge-band aja ya Nah ini juga Band Band Bali Keluarga Sama adat Gimana Bagi waktunya Kalau saya Ya kan kita orang Bali Ya harus bisa Bagi waktu Untuk keluarga Untuk ngayah Habis itu Ke rohani juga Pak ada keturunan pemangku Nggak Ada Aduh Nggak Nih Tapi itu kan Belum ya Maksudnya Hal-hal yang seperti itu Kan Ya Biasa aja Maksudnya Nggak perlu dibikin Sesuatu yang Membatasi Sebenarnya Habis itu Kalau untuk Apa namanya Pekerjaan Karena dari awal Saya udah Pingin serius di musik Sempat dulu Jalanin dua dunia Awalnya Karena saya tampaknya Desainer Coba bikin clothing Terus bangkrut Apa namanya Head quality Dulu namanya Karena gak tahu Karena kan Saya pikir Bukan cuma sekedar Bikin Ada ternyata marketing Segala macam Ya itu dah Jadi ternyata Kalau bikin Sebuah Kan kalau clothing Ternyata harus bikin Perusahaannya Nggak cuma Desain sama Konsep aja Saya pakai konsep Band itu di clothing Ternyata gak bisa Mungkin Nantilah Masih punya ambisi Untuk Untuk bikin itu lagi Cuman karena Band yang lebih jalan Saya akhirnya fokus di musik Makanya saya bikin studio Rockroom itu Untuk Menjemantani Sisi musik Saya Sebagai pekerjaan Sebagai Wadah untuk teman-teman band juga Habis itu di rumah Saya juga Ngajar privat sih Karena tahu Karena Kan banyak Kalau orang tua Kita zaman dulu Kan bilang Kalau punya sesuatu Harus dibagi Gak boleh dipenam sendiri Saya tahu sedikit Jadi Makanya privat Emang tidak saya publish Nah yang datang Orang-orang terdekat Karena Belajar hal seperti itu Belajar musik Belajar kesenian itu Tidak bisa dipaksa Itu dari hati itu Gak bisa kayak Belajar matematika Ya bukan kayak di sekolah Emang bisa disekolahin Tapi Pasti hasilnya lain Kalau dia gak pakai Feel Gak bakal jalan Kalau ngejar sendiri Atau ada drummer lain juga ngejar? Sebenarnya Dari dulu Sempat Bertiga Sebelum saya bikin studio Saya Ngerjain projek Kelas drum ini Sama Mangde Sama Gu Cili Mangde Sama Gu Cili Dramarnya Trojan Itu di melodramatik dulu Sebelum dia punya toko Tapi akhirnya Cili memutuskan Untuk fokus Mengajar Di tempat lain Saya juga Pengen bikin studio Yaudah pisah Akhirnya yang jalanin Privatnya Saya sendiri Di Rock The Beat Itu Privat Emang gak publish Apa-apa Kalau ada yang sekarang Mau daftar Bisa gak? Bisa Kontaknya sama Di Instagram Di nomor Telepon 081 23 999 9816 Online bisa gak tuh? Belajar online bisa gak? Bisa Harus ketemu ya Kalau belajar online kan Samanya kayak nonton Youtube Iya Kecuali kalau sudah Oh iya Kalau sudah tahu basicnya Nanti Baru bisa belajar online sebenarnya Tapi lebih baik sih ketemu Bang Belajar basic harus ketemu Iya Minum Biar enak nyambungnya Minum dulu Kamu jangan minum dulu Ini kalau ditempat Kalau ini kompang ini Sudah dimusuhin Suruh Suruh minum terus Minum dulu Ini Emang enak nih Sagi ini John Iya enak Kasih aku lagi Oh siap-siap mas Coba gitu lah Ini emang Sagi Kayaknya Kita mempertemukan ini Bisa nih Pak kalau Les Drum dulu Yang diajarin Dari dasar apa dari Udah yang Skill Enggak Kalau saya basic Enggak Kalau menurut saya Skill itu Pengembangan Pengembangan Ya basicnya harus kuat dulu Dari Ada kelas-kelasnya Pastinya Dari yang belum bisa sama sekali Iya dari yang belum bisa Dari yang belum bisa Atau Yang sudah bisa Tapi mau benerin Oh Karena yang saya Apa namanya Apa namanya Tekankan itu di basic Oh di basic Lebih ke Ketepatan bermain Jadi Teknik Teknik dasar Habis itu Ketahanan Sama Bagaimana caranya Melatih speed Yang gitu-gitu Karena kalau udah skill Kalau udah dia tahu basic itu Sudah bisa bermain dengan Bermain rhythm Atau beat yang enak Setelah itu Dia belajar di Youtube Dia sekarang Masalah Apa namanya sekarang Fill in Habis itu Leak namanya Biasanya Bahasa sekarang Itu banyak sekali Yang bikin tutorial Pak Deh gak pernah Kursus Pernah Pak Deh Pernah kan Pernah kan Sama-sama 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 lain Pak Deh Jokowi Maksudnya Nah Pak Nova ini kan Mainnya keras sekali ya Keras Pokoknya Wuk Draman ya Nova gitu Emang harus seperti itu Apa gimana Pak Seperti itu Ini buat Dramar-dramar lain Apakah memang harus keras Biar dapet Suaranya yang enak Apa gimana Apa Dipelanin juga enak Tergantung Kebutuhan sebenarnya Tergantung kebutuhan Kenapa saya keras Karena Style musiknya Ski Robbam itu kan Emang Energic gitu loh Nah kalau misalnya Saya turunin power itu Teman-teman pun Yang udah kebiasaan Seperti itu Gak kerasa katanya Tapi jangan salah Keras itu Bukan bising Keras dan tepat Kalau misalnya Orang denger Dia mainnya keras Tapi bising itu Mungkin ada Suatu hal yang salah Tapi kalau orang umum Yang denger saya main Pasti bising Karena kan tidak kebiasaan Telinganya Tapi kalau orang yang Paham tentang musik Dia pasti tahu Oh keras itu Gimana caranya Biar tetap enak Begitu Kalau main yang tepat itu Tidak harus keras Jadi kalau bermain Musik yang lebih soft Kita bermain sekeras itu Gak bakal ketemu juga Gak dapet juga Makanya Saya pun ya Masih belum berani Bilang Bisa mainin All genre Gak Saya emang Spesialisnya di musik Rock dan Anggaplah melodik Punk atau apa Tapi saya berusaha Ngajarin Basic itu dari nol Biar dia tuh paham Nanti kalau kamu bermain Genre seperti ini Seperti ini Harusnya kamu lakukan Bukan kayak saya Begitu Nova pernah ini Sekolah musik belum? Gak Tapi sharing Nah kalau dulu Awal-awalnya belajar tuh Nonton konser Habis itu Kenal sama temen Nyuri-nyuri Ketemu-ketemu Habis itu nanya-nanya SKSD lah Bidaan awal-awal Emang Pengen jadi drummer ya Ya Pengen Pengen dari SMP itu Suka musik itu Emang Yang paling Pertama pengen belajar tuh Drum Karena basic emang gamal Bidaan Pasti Belajar drum Drummer idola ada doang nih Ada Kalau Dari lokal Kalau lokal Kalau saya dulu Pertama kali saya bermain drum Dan belajar Itu sama Teguh Rockness Drummer devil Dia yang men-inspirasi saya bermain Speed Karena di era Saya baru Suka musik Dia adalah salah satu drummer Yang diperhitungkan lah Habis itu berkembang Ya pastilah Karena saya suka SID Pasti Pak D Sisi jering Sebagai Suatu Influen Di Di Apa ya Kalau dia Aura di stage-nya Emang Enak Besar ya Keren lah Maksudnya pokoknya Ya main Nyakca Nyakca land Kayaknya gimana Kita menonton dia tuh Berbeda Nah kalau teknis Saya belajar banyak tuh Dari Bli Denny Dramatnya Dialog Dramatnya Dialog Ya karena saya dulu SOB sempet rekaman di Perginal Nah operatornya Denny Dari situ Saya langsung belajar Gimana caranya Main dengan tepat Habis itu metronom Dari situ saya Jengahnya dari situ Salahnya saya tuh Dulu bisa main duluan Tapi gak tau teknik Ngulang Jadi belajar dari nol Makanya Kenapa saya bikin Kelas drum ini Biar temen-temen Yang Belum Maksudnya belum jadi itu Bisa bener Gak ngulang kayak saya lagi Kan banyak tuh yang Tapi itu pilihan ya Gak harus seperti saya Bukan Bukan saya bilang saya bener Ada yang emang Pingin Nggak saya pingin Belajar ini aja Banyak yang bisa main speed Tapi gak bisa main pelandan Sebaliknya Sebenernya kalau Basicnya kuat Pasti bisa Tapi bagus sih gitu Maksudnya udah bisa Lagi Mengulang dari awal Lebih detail lagi itu Udah jago sekali Jadi Iya Cuman sabarnya tuh Kalau gak sabar ya Tapi mengulang kebiasaan Agak susah sih Itu udah tergantung orangnya lagi Kalau saya dulu Latihannya Paling simple itu Nganggap itu sebagai Sebuah Kebiasaan baru Gak tak Pikir tuh latihan Misalnya contoh nih Sambil nonton Pegang sticknya Sticky Baru bangun Kalau dulu kan Belum jaman Lihat api nih Sebelum tidur Kalau sekarang Lihat api dulu Sticknya disini Ya sebenarnya perlu waktu Ya gak Kalau bisa dibilang lama Gak sih Sebenarnya untuk melatih Basic itu Tapi kalau tekun Setahun dua tahun Pasti bisa Nah kalau sekarang kan Udah ada anak dua Agak susah tuh Latihannya masih Rutin gak Sebenarnya dari Kalau rutin itu Dari Dari Apa namanya Sering main Udah jarang latihan rutin Untungnya udah pernah latihan Sebelumnya Makanya saya selalu bilang Ke siapa orang yang Pernah saya ajarin Kamu harus push dirimu Sama seperti atlet Saya dikasih petuahnya Sama Dede Dulu mental manager saya Kan dia lah latih bola Kalau orang latihan fisik Dia pasti Out of limit latihan Ketika dia pake Tenaganya Dia akan Santai jadinya Nah itu Prinsip tuh yang saya pake Kamu harus Bisa pengen ngebar Speed 100 BPM Kamu harus latihan Sampai 200 Jadi ketika kamu pake Di 100 BPM Kamu elah Gampang jadinya Berarti Fah bisa juga Main sepak bola Oh gak ya Mana dilatih sama ini Kalau di olahraga Saya paling gak bisa Tidak berbakat Terus sempet coba-coba Main bola Terus jadi pemain cadangan Gak gitu kali Jon Kan pelatih Emang gini aja Prinsip itu ya Prinsip itu yang dipake Jadi kita harus push Sampai limitnya Semaksimal mungkin Jadi ketika kita mau pake Itu di bawah Itu gampang Saya bilang seperti itu Makanya ketika saya jarang Latihan atau Tumen atau main segala macem Latihan 2-3 kali Udah kembalilah Kalau konser kan jeleknya apa Sekarang gak pernah main Ketika nanti Bisa konser di panggung besar lagi Pasti Sebenarnya mental kita kau Lagi Lihat orang banyak Mulang lagi dari awal Itu sih sebenarnya Kalau gini Anaknya Fah udah besar Pengen main musik Apa gimana nih Maksudnya Akan Mendukung Mendukung pasti ya Maksudnya Wah itu bagus Semangat untuk mengajarin Udah mau main musik Kalau saya Pasti mendukung Kalau dia emang mau Karena kan musik sekarang Gak harus punya band Tidak harus Tidak harus Konser atau apa Udah bisa Apa harus jadi drummer Enggak Apa aja Pemain bola Tapi Tapi pasti Karena 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 dia dari kecil Sudah lihat Seorang drum Sudah ada lihat di rumah Ada sejauh Otomatis dia pasti Alam bawah sadar Sudah ada Apa Figur Jadi Seserah dia nanti Kalau sudah Bisa Belajar Atau memilih Itu dia Sepenuhnya punya haknya Tapi kalau dia mau serius Pasti Cuman kan kita gak tau Nanti Apakah Masih penting Bandnya apa enggak Di era kedepannya Itu seserah Belum tau Gimana kesulitannya tuh Untuk Menginiin waktu Bagi waktu Anak sama Ini Hobi Hobi nya lah Bisa dibilang Kerjaan Kerjaan Oh ya kerjaan lah ya Hobi dan kerjaan Kerjaan jadi satu ya Kalau sementara sih Belum terlalu susah Karena Karena komunikasi Sama istri Sekarang nih Saya ada gini Kamu bisa handle Bisa Ya udah Biasa Ntar lanjut lagi Sampai sore ada ngajar Ya Saya Serahin ke Kakek nenek Istri Di ruang di rumah Saya kira Nova lebih suka Bermusik gitu Maksudnya Kabur Maksudnya Kabur Cuman suka Kabur Badat Padut kabur Badat kok Megayang terus Kabur Kalau untungnya sih Kalau Istri saya Dari awal Karena udah tau Saya seperti apa Kalau saya di rumah Nggak ngapa-ngapain Dia bingung Malah di user yang keluar Main run Main run Ngapain gitu Kalau agung lain Tutorial Di Youtube Cara mendidik anak Maksudnya Cara memelihara anak Wih Ada tutorialnya ya Aku belum Waktu itu punya anak Boleh juga sih Kayak ternak ayam Tapi susah sih Kalau misalnya Mau latihan yang Ada materi baru nih Atau ada Projek baru Nah nyari waktu Kan latihan tuh kan Bisa langsung nih Anak yang paling besar Rumah berapa Baru 2 Mau masuk ke 2 Bulan depan Oh iya Satu tahun Berapa sekarang berarti 11 bulan Satu tahun 11 bulan Kencang Pak Brie Oh iya ya 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 Tunggah Dikasih Berkah PPK Terus nengel Soalnya Tolong nih Pak Jokowi Kalau Nopak sampai PPKM lagi Lagi punya Ini yang Ya Di stop dulu lah Ya selalu Biarin dia berkarya dulu nih Kalau gak sibuk Kalau di jaman dulu Gak ada apa Iburan TV Ya buat anak Iburan nya Aduh Udah Udah terasa nih Jon Hampir sejam nih Sejam Nova mau lanjut lagi Ini dong Kalau lama-kelamaan Ini dilanjutkan Pasti kok Kemana-mana Pertama Pasti Pasti si Jon Bakal curhat Ya kita mungkin Kita sambung next time Lama Ya mungkin ada episode kedua Seru banget loh Udah ngobrol sama Nova nih Mungkin Ya mungkin Kalau orang tuh Mikir saya tuh Gak suka ngobrol Iya Pernama liat itu Kayak pendiam orang nih Kayak juga Tos Setelah ngobrol Seru Asik lah Gak yang Kaku gitu loh Ya begitulah Akhirnya bisa lebih deket banget Jadi Pesan-pesan nih Buat fansnya SOB Sama Hellcase Apa nih pak Kira-kira apa Di masa pandemi ini pak Kalau Untuk teman-teman ya Jaga kesehatan Jaga kesehatan Sama Ya terus Berkarya apapun itu Jangan Apa namanya Jangan menyerah lah Jangan semangat Ini kreatifnya Dikeluarkan Yang ada di otak kita Sekarang adalah Mudah bertahan Pokoknya Apapun yang kamu Ingin lakukan Coba aja Kan pasti semua Rata-rata pasti Waktunya banyak Iya Kalau untuk teman-teman Hellcase Ya harus terus lah Maksudnya Kalau bisa Maksudnya dalam sebulan Lebih banyak episode nya Karena di Bali Banyak sekali Ada orang Tidak di ekspos Potensinya Tidak di ekspos Mungkin tidak dari Mungkin Pasti kan karena Mungkin Elektro Hell Dan teman-teman disini Basicnya musik Pasti Menggalinya Di teman-teman musik Mungkin Nova Kalau punya Kontak-kontak Orang-orang Bakat-bakat Yang gini Bisa kita Gini Bisa dihubungi ke kita Biar kita Ajak kita Mabung sharing Kita Up dia ke media Biar orang juga pada tau Oh ternyata ada orang Seperti ini Tapi emang harus dimulai Dari orang terdekat sih Nanti baru kita Lakukan ke Yang lebih Luas lagi Ya semoga juga Kita Apa namanya Elektro Hell sama Nova Tuh Skyroff Bam Ada projek-projek Bisa kolaborasi Ya betul-betul Kalau untuk Fansnya Skyroff Bam Ya Doakan aja Biar Kita cepat rilis Nah Tuh Ya intinya sih Kita lagi Meng Apa namanya Mencoba Berpikir Untuk bagaimana Biar Digital dan Offline Kita nanti bisa jalan Ini rilisnya Fisik apa Atau Nggak Rilisnya digital Digital aja Tapi kita akan Yang kita pingin tuh Kenapa kita tidak keluar-keluar Adalah kita pingin Road tour Sebenarnya Jadi Sudah lama tidak berjumpa Kita pinginnya Bikin Gigs lah Bukan Bukan konser yang besar Konser yang intim Tapi Kita akan Mencari kalian Ke kota kalian Masing-masing Itu sih pinginnya kita Nggak jadi band membuka nih pak Band membuka Kalau sudah tua-tua Bisa diajak Gini gak Jauh-jauh Gitu mungkin Pergian Terus Ada Kroan Kalau dulu Mungkin terakhir Yang saya ceritain Karena dulu Waktu di Kembali ke SID Di SID tuh Dulu ekspetasi saya tuh Hurah-hurah gitu loh Karena musisi yang kan Masih muda nih Tapi sayangnya tuh Udah sama orang-orang tuanya Kayak koma Sampai di sana tuh Semuanya tidur Mana partinya ini Mana partinya Itu sebenarnya Udah terjadi di tahun 2000-2003 Akhirnya setelah Setelah beberapa kali ikut Baru sadar Oh dia Oh iya Salah pergaulan Orang-orang tuanya Udah 10 tahun yang lalu Seperti saya gitu Yaudah lah Berarti ngikut mereka Pas pergi Akhirnya seperti itu Sekarang mau Pergian lagi mah Udah Udah Di rumah aja Di rumah aja Di rumah mana bang Ya di rumah Di rumah orang Di rumah orang Kita cukupkan dulu Closing Sebelum closing Minum dulu lah Minum dulu Udah Ya aku dari sini Cos lu Sagi Sagi Oke sekian dulu Hellcast hari ini Electro Hell Podcast Bersama Nova Terima kasih udah datang Di Hellcast Nova Terima kasih Hellcast Sudah mengundang saya kesini Ini episode pertama Di toko Di toko Mungkin kita akan ada Di toko-toko lain Mungkin ya Nanti kita akan Toko atau Toko orang Toko Yang ada Electro Hellnya Masa kita tiba-tiba Ke toko orang Nanti kan kita ada Di toko-toko lain Mungkin Nanti kan aja Episode Spesial nih Terima kasih Oke sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa